saya mau cerita sedikit tentang kemarin saya pas pulang dari Aceh kebetulan saya naik pesawat kemudian sebelah saya salah seorang pejabat kemudian mulailah ngobrol banyak obrolan tapi saya skip aja ya intinya saya pada obrolan saya tanya ya akhi gimana waktu tsunami? antum dimana? ustadz tsunami luar biasa jadi kalau gak salah ibunya meninggal bapaknya lagi gak disitu adiknya juga meninggal banyak keluarganya meninggal kata dia tidak menyelamatkan saya dia cerita sambil berlinang air mata tidak ada yang menyelamatkan kecuali apa? sedekah jadi waktu hari terjadi tsunami tersebut dia bilang saya punya kawan sakit dan rumahnya dekat pantai, dekat laut dan saya sudah bertekad untuk kunjungi dia maka saya beli oleh-oleh saya beli buah-buahan kemudian saya beli coklat-coklat saya bawa untuk dia dan buat anaknya maka begitu saya menuju ke sana tiba-tiba terjadi gempa sudah mendekat rumahnya terjadi gempa tapi saya gak anggap kemudian saya kasih oleh-oleh kemudian tidak berapa lama kemudian ada orang tua pakai sorban jalan di kampung berteriak eh tobat pakai bahasa Aceh eh bertobatlah kepada Allah kembalilah kepada Allah tobatlah kepada Allah tapi saya tidak peduli ya orang ini kenapa ini gempa biasa aja maksudnya ya jalan begitu saja tiba-tiba orang itu udah gak ada lagi gak ada suara dia lagi tiba-tiba datang tsunami datang tsunami orangnya badannya agak kemudian ininya juga berkepal ya orangnya memang kuat saya lihat juga maka tiba-tiba datang tsunami maka saya terhantam tercampur di sampah-sampah kemudian saya terjebak di pohon kelapa karena saya kuat saya naik saya bajet pohon kelapa di puncak pohon kelapa jadi lolos gelombang pertama rendah kemudian lewat dasar saya agak nakal dalam hati saya itu ngomong eh mau gempa memang bisa sampai ke saya saya di atas dia bilang gitu dalam hati dia dia tidak ngomong dalam hati aja tiba-tiba bunyi kata dia bunyi seperti bunyi kerupuk di ancurin kayak kerupuk ada bunyi gemuruh dia dengar dan dia bilang dalam hati saya dalam hati saya saya bilang sampai dimana sih kamu air subhanallah datang air kedua akhirnya hantam dia sampai atas kelapa dia masuk karena dia kemudian masuk ke dalam di bawah dasar saat itu dia langsung bilang ya Allah ampun ya Allah ampun 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 begitu dia ngomong seperti itu mungkin dalam hatinya dia ngomong seperti itu subhanallah maha mendengar bahkan bukan suara lisan suara hati pun Allah dengar tiba-tiba dia diangkat oleh Allah diangkat dan dia bilang ini saya selamat karena sedekah karena saya datang benar-benar niat mau kasih sedekah apa jemur orang sakit yang kasih sedekah sama dia kemudian saya diangkat diangkat tau-tau saya dilemparkan di atas spring bed spring bed besar terapung di atas air saya terhantam di atas spring bed tersebut di ujung spring bed ada kalajengking ada lipan ada ular jadi ini spring bed saya di ujung kalajengking di ujung situ sama-sama pengertian jadi kalajengking di situ ya benar kata dia ustad sudah ustad belum pernah lihat ustad belum pernah lihat ular ketakutan kan saya pernah lihat ular ketakutan ustad gak benar kalajengking ketakutan saya lihat kalajengking ketakutan mereka diem sudah pasrah kata dia saya baju lepas celana lepas lanjang bulat lanjang bulat dibawa oleh air tersebut subhanallah dan tidak ada rasa malu sama sekali lihat orang tenggelam orang mati semua tidak ada kepikiran masalah malu-malu gak ada akhirnya Allah bawa saya ke tepi tempat yang aman kemudian saya pergi kalajengking lain juga gak tau bagaimana ya mungkin dia bingung kan lihat orang telanjang juga bingung saya gak ngomong gitu saya diam aja intinya subhanallah kata dia itulah apa namanya Allah maha mendengar Allah tahu apa yang kita lakukan Allah memberi balasan di saat-saat kita lagi membutuhkan setelah tidak ada yang bisa menolong kita kita terjebak dalam kesulitan ada Allah subhanahu hal seperti ini membuat kita cinta kepada Allah subhanahu ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kepada kita saya bilang ya akhir ente beruntung akhir ente diberi pelajaran oleh Allah yang jarang orang dapatkan pelajaran seperti itu dan itu dia ingat selamat menikmati